kali ini bikin cilok tapi ini bahan dasarnya dari singkong gitu guys nah ini kalau misalkan kalian yang lagi cari makanan cilok kalian boleh ikutin cara ini ini aku pakai parutannya aku baru beli yang lagi viral gitu sih katanya pakai ini lebih gampang gitu nah ini kalau diparut nanti kayak gini deh hasilnya tuh kayak gitu kecil-kecil gitu nah ini kalau misalkan kalian mau parut ini ini kan udah kayak tepung aci gitu kan jadi sebetulnya ini nggak usah pakai tepung aci lagi tinggal kita tambahin terigu aja terus eh untuk takarannya nanti aku tulis di deskripsi box kalian nanti bisa cek aja untuk semua video masakan yang udah pernah aku review udah pernah aku upload itu semuanya ada di deskripsi box jadi kalau misalkan kalian yang mau lihat berapa aja sih adonannya kalian cek aja di sana ya untuk bahannya aku gunakan ini merica dapat rasa daun bawang terus untuk airnya kalian terserah ya kalian mau pakai air boleh enggak juga nggak apa-apa kalau airnya pakai air panas aja biar ini kan biar lebih kalis aja ya kan tapi pakainya sedikit ya soalnya ini kalau singkong kan dia udah punya tekstur air gitu jadi nggak usah banyak-banyak nah nanti kalau misalkan kalian ngulenannya itu masih lengket itu berarti belum sempurna harus yang nah itu seperti itu yang bisa diangkat adonannya dari atas mangkok itu biar nggak lengket-lengket gitu nanti udah kalian bentuk bentuk sesuai ukuran sesuka kalian karena ini aku mau dicampur isinya telur puyuh ada isi mozzarella makanya aku agak buatan adonannya agak besar-besar jadi kalian jangan pada heran ya adonan sesuaikan aja ini aku mau masukin mozzarella aku udah siapin pertama ini kita bikin nah itu kayak gitu dulu nah habis itu mozzarella kalau dimasukin nah kayak gitu guys nah 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 itu bisa banget kalau misalkan kalian dalamnya mau dikasih mayonaise kalian boleh ya tapi jangan terlalu ini ya mayonaise nya jangan terlalu banyak daripada adonannya takutnya nanti pas mau di pas mau dimasak nanti takutnya pecah gitu jadi ini kalian kalau mau masukin itu sesuaikan aja untuk masalah airnya seperti biasa dikasih minyak dulu biar ini kan nggak lengket dan pastikan airnya itu lebih banyak atau menutupi si aci-aci kalian gitu jadi nanti pas mau naik itu bener-bener dia udah mateng jangan yang udah naik tapi masih setengah mateng itu jangan ya apalagi kalau misalkan acinya kalian sebesar-besar kayak punya aku gitu airnya harus banyak banyak banget untuk nutupin biar nanti dia bener-bener bisa ke atas gitu ngambang ya kalau orang bilang itu kan Nah itu kalau udah ke atas-atas gitu tinggal kita angkat-angkatin aja tuh terus kita sisihkan ke mangkok atau ke piring lainnya gitu guys ini rasanya teksturnya tentu aja kenyal ya teksturnya kenyal banget dan untuk masalah bumbunya kalian terserah kalian mau pakai kecap sama saus boleh atau mau pakai bumbu kacang boleh untuk deskripsi bumbu kacangnya nanti kalian bisa tonton di ini link yang nanti aku sematkan di atas itu untuk cara bikin bumbu kacang yang tidak berminyak soalnya kan banyak tuh yang request bumbu kacang yang nggak berminyak gimana Kak Nah itu kalian bisa tonton ya hasilnya memang jadinya banyak banget ya guys itu ada juga yang mau aku frozenin jadi nanti taruh kulkas itu bisa awet sampai satu atau dua bulanan lah nah ini aku mau potong nih ini yang isinya telur puyuh kalian perhatikan ini teksturnya dan si telurnya ini uuuh kan seperti ini nih keren tuh ini hasilnya enak banget pokoknya kalau kalian cobain resep ini boleh nih yang katanya mau isinya jangan serba tepung nah ini aku kasih kalian si singkongnya nih nyangka banget ternyata ini menunya enak banget gini guys btw untuk kalian yang nonton atau suka dengan video ini mau tanya-tanya kalian boleh komentar Nah terus kalau kalian yang suka dengan video aku kalian boleh subscribe channel aku ini aku potong yang kedua itu yang isinya keju muserila tapi keju muserila yang aku punya ini kayaknya sudah nggak aktif gitu sih soalnya ini jadi peku doang gitu tuh nggak ada lumernya sama sekali kalau keju muserila yang masih aktifkan dia bisa lumer gitu kan entah ini kenapa nggak mau lumer dia malah jadi membatu membatu seperti itu tapi enak sih ada tetap kerasa keju kejunya juga Nah ini kalau kalian udah ngiler kalian langsung bikin aja tuh seenak itu ini bisa jadi cemilan untuk anak kalian tuh ya mau dibawa bawa ke sekolah boleh atau mau buat cemilan sore kalian juga boleh banget nih guys atau mau buat jadi menu jualan kalian yang sehat boleh banget tuh cobain aja oke untuk rasa yang terakhir ini aku pakainya bumbu kentang yang siap saja aku kirain itu nanti punya sensasi yang beda gitu guys ternyata sensasinya itu seperti kita makan popcorn gitu atau enggak makan kentang yang kripik singkong rasa rasa kentang gitu wadah gimana sih pokoknya lah yang penting ini resep aku sukses banget terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah